Halo teman-teman, terima kasih karena kalian sudah berkunjung di channel ini. Pada video kali ini saya kembali memberikan tutorial seputar pemrograman di bidang smartphone atau pengembangan aplikasi smartphone menggunakan Flutter. Pada video saya sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan gimana sih caranya mengganti gambar pada icon card widget. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan tutorial yang sangat simple. Jangan kemana-mana, simak terus video ini dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Pertama-tama kita buka video saya yang terbaru. Silahkan dibuka di sini. Kita akan menggunakan file pada video tutorial saya sebelumnya untuk sebagai bahan. Lihat langsung di bagian playlist ini. Di sini ada playlist tutorial pemrograman perangkat bergerak atau mobile. Kemudian silahkan teman-teman download pada bagian bawah ini. Nah, ini adalah tutorial saya yang terakhir tentang Flutter. Kita buka di sini. Silahkan di download pada bagian deskripsi video saya ini. Teman-teman tinggal klik, nanti akan mendownload otomatis. Kemudian silahkan dibuka file-nya. Ini dia ketika kita sudah buka file-nya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi ini bisa saya kecilkan dulu. Oke. Karena ini adalah file yang kita gunakan dari tutorial sebelumnya, silahkan teman-teman membuka. Pada contoh kali ini saya menggunakan Visual Studio. Berbeda dengan tutorial saya sebelumnya, saya menggunakan Android Studio untuk mengedit programnya. Nah, sama saja tergantung kenyamanan teman-teman sekalian. Saya hanya mencoba supaya teman-teman yang terbiasa di Visual Studio nyaman dengan tutorial ini. Oke. Coba kita langsung buka file home.dark. Bisa kita lihat dari holder lib di sebelah kiri ini. Di sini ada home.dark. Sekarang di double klik. Kita akan mengubah gambar pada icon ini. Icon-icon ini gambarnya sangat sederhana ya. Menggunakan icon standar. Ini bisa kita ganti menggunakan gambar-gambar yang sudah kita sediakan terlebih dahulu. Sebagai contoh saya akan buka di explore. Ini contoh file-file gambar yang nantinya akan kita gunakan untuk mengganti gambar pada card ini. Oke, langsung saja. Kita ingat di sini. Ini kita perhatikan nama-nama file ini. Ini akan kita deklarasikan pada file. Kita buka file paspek.yaml ini. Ini kita buka paspek.yaml. Double klik. Kemudian di sini kita perhatikan bagian aset ya. Di sini sudah ada aset saya sebelumnya. Logo.png dan main.png. Nah, file-file ini semua kita deklarasikan pada file paspek tadi. Sorry, ini saya buka dulu. Nah, di sini saya masukkan. Saya tambahkan langsung aset. Seperti ini. IMG. Coba saya buat politik.png. Kita tambahkan lagi img. Militer. Sorry. Militer.png. Kita tambah lagi celebrity. Oh iya, salah. Celebrity.png. Tambah lagi. Teknologi. Nah, file-file yang kita deklarasikan di sini, file-file gambar ini, kita pastikan harus sama dengan file yang ada di folder aset IMG ini. Yang di sini semua. Nanti kalau tidak sama filenya akan terjadi kesalahan atau error ketika melakukan loading gambarnya. Oke, kita kembali lagi di sini. Di sini sudah ada teknologi, celebrity, militer, lingkungan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan nama-nama filenya dengan yang ada di file explore pada folder aset IMG ini. Ini di sini semua. Dari sini juga bisa kita cek kebenarannya. Hampir sama. Oke, langsung disimpan. Control-S atau dari sini bisa dipilih file save all. Kalau ada ya, ini file save all. Kemudian silahkan dibuka file home.dart yang ini. Atau dari sini juga sama ya. Dari sini ada home.dart. Ini dia, di double-click. Oke, pertama kita coba pada file home ini. Sorry, kita coba pada icon home. Di sini lambangnya masih lambang icon rumah. Nanti kita ganti menjadi gambar ini ya. Yang ini, gambar kartun yang ada di menu ini. Oke. Kita masuk di file home.dart ini. Coba di file paling atas ya. Paling atas kita lihat ini adalah bagian daripada drawer. Maka file untuk ini, baris program untuk ini adalah mulai dari card ini. Nah, ini akan kita modifikasi cardnya. Kita modifikasi. Nah, di bagian margin ini, coba kita ganti pakai elevation ya. Elevation. Ini langsung kita ganti. Elevation. Kemudian kita buat dia 15. Nanti akan kita setting lagi. Kita ganti lagi pengaturannya. Apakah 14 atau nanti kita kurangi lagi. Kemudian setelah ini kita buat shape. Oke. Paling bawah ini. Kita buat dia round. Round rectangle. Kita cari di sini round rectangle border. Kita akan membuat sebuah shape yang berbingkai ya. Tapi bentuk peta. Kita buka kurung sekali. Langsung otomatis tutup kurung. Dan koma di sini. Kita enter. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, ini akan banyak perubahan. Ini boleh langsung kita hapus saja untuk sementara ya, teman-teman. Ini kita hapus. Nanti kita bandingkan dengan baris program yang di sini. Akan ada sedikit perbedaan. Nah, karena ini baru card. Elevation. Nah, ini kita hapus dulu. Sampai batas ini. Kita tidak pakai. Oke. Kita berada pada posisi ini. Selanjutnya kita buat dulu pengaturan radius bordernya. Bordernya itu akan kita buat sebuah likukan ya, teman-teman. Nah. Codingnya adalah border radius. Langsung tap. Kita buat di sini border radius. Oops. Salah. Seperti ini. Kemudian titik circular. Circular ini langsung kita berikan bordernya itu sebanyak 30 saja dulu. Sebagai contoh. Jangan lupa ditutup kurungnya sekali lagi. Kemudian koma. Kita enter. Kemudian kita buat sebuah cilt. Seperti ini. Kita tap sekali. Kita buat in world. In world itu ketika kita klik. Dia akan ada warna. Pengaturan warnanya. Kemudian kita buat seperti ini. Seperti tutorial sebelumnya ya. Ini boleh kita ubah seperti ini. Kita tap. Supaya lebih rapi ya, teman-teman. Oke. Ini. In world-nya seperti ini. Cik. Nah, kita buat di sini on tab. On tab. On tab ini seperti coding saya sebelumnya. Ini berfungsi ketika kita akan membuat navigasi ya. Kita atur. Terus nge-tar kita kosongkan aja dulu. Kita kosongkan. Seperti ini. Kemudian kita buka kurung-kurawal. Dan kita tutup. Oke. Kita enter. Di bawahnya kita buat pengaturan splash color-nya. Jadi ketika kita klik icon home ini. Dia akan ada animasi warna ya. Karena ini warna biru. Coba kita buat warna biru. Di sini. Kita buat splash color. Ini dia. Color. Setitik blue. Oke. Jika ingin mengubah warna blue yang lain. Silahkan di blue. Ini banyak jenis-jenisnya. Mau yang lebih cerah boleh. Yang agak gelap boleh. Coba saya pilih light blue ascent ini. Kemudian. Kita enter sekali. Di bawahnya ini. Kita buat lagi cilt. Seperti ini. Buat di situ center. Kita atur dia rata tengah nanti. Kita atur rata tengah. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi cilt. Kita buat column. Seperti ini. Kita buka kurung. Enter. Baru kita atur lagi pengaturannya. Main axis. Sorry. Kalau axis seperti ini. Di bawah. Exercise ya. Kita buat main exercise. Sorry. Taxis size. Seperti ini. Jangan sampai salah ketik ya teman-teman. Nanti secara otomatis ini kita pilih. Tap. Di sini kita buat min. Ukuran paling kecil ya. Sorry. Ini. Kita atur lagi sebuah anakan di bawahnya. Children ya. Kita buat sebuah children. Di children ini. Ini kita hapus ya teman-teman. Atau langsung di sini kita buat widget. Widget ya. Widget. Baru di sini. Di tengah kurung siku ini kita enter. Kita buat di sini clip. Kita buat clip. R. R nya beruk besar ya. Nanti kalau kita beruk kecil. Tidak dapat. Nah. Yang ini kita pakai clip. R. R. Seperti ini. Kemudian kita buku kurung. Kita buka kurung. Di sini jangan lupa. Selalu di akhirnya dengan koma. Kemudian enter. Di bawah ini kita buat border radius. Kita atur lagi. Border radius. Seperti ini. Kemudian kita buat langit. Use. Kita buat circular. Artinya nanti. Bordernya ini akan melukung. Ya. Akan melukung. Kita atur contoh. 50. Sebagai contoh. 50, 0. Seperti ini. Kemudian enter. Di bawah kita buat lagi. Chilt. Image. Jadi nanti di. Icon. Card widget ini. Di home ini. Akan kita ganti. Gambarnya dari sini. Kita buat image. Di tengah. Nanti dia posisinya. Titik asset. Seperti ini. Nah. Kita sebutkan di folder mana. Seperti tutorial saya sebelumnya. Kita sebutkan seperti ini. Kemudian. Assets. Perhatikan di sini. Ini foldernya. Kemudian di folder img. Slash img. Kemudian kita sebutkan nama gambarnya. Main.png. Sebagai contoh di sini. Main.png. Sampai di sini. Jangan lupa untuk tutup kurung sekali. Kemudian kita enter. Supaya rapi boleh. Seperti ini kita tap lagi. Oke. Nah. Di sini kita buat lagi. Sorry. Kita atur sampai di sini. Kita buat text. Text. Nanti text itu akan bertuliskan home ini. Home ini akan kita atur ulang. Kita buat di sini. Beranda contohnya. Beranda. Kemudian. Jangan lupa kalau text dia. Kita harus atur pada tanda titik. Satu. Seperti ini. Di ambil dengan tanda titik satu. Nah. Setelah ini kita atur stylenya. Ini jangan sampai salah ya. Kita atur stylenya. Seperti ini. Tap sekali. Kemudian di style ini. Kita buat text style. Text style. Seperti ini. Kita buka kurung. Kita buka kurung seperti ini. Kita atur ukurannya berapa. Font size. Kemudian kita buat dia 20,0. Kita tutup lagi. Baru kita koma. Baru tutup kurung sekali. Kemudian kita enter di bawahnya. Nah. Kita perhatikan. Di sini ada beberapa kesalahan. Masih merah ya. Di bagian ini masih merah. Coba ini saya hapus. Sepertinya ini terlalu banyak. Oke. Nah. Ini masih bergaris. Bawah. Seperti ini. Ini pertanda masih ada kekurangan ya. Ini coba saya buat di sini. Cons. Oke. Sampai di sini sudah fix. Permasalahannya. Coba saya simpan. File save all. Atau ctrl S juga sama ya teman-teman. Nah. Lihat di sini. Di sini ada sedikit. Yang tidak beres ini ya. Gambarnya sudah berhasil di loading. Kemudian. Shapenya sudah memiliki border yang melengkung. Atau bingkai pada sudut-sudutnya sudah melengkung. Sudah bagus ya. Dan tulisannya di sini masih tersembunyi di bawah. Ada tulisan kecil di sini. Bottom overload by 23px katanya. Nah di sini ada yang harus kita setting lagi. Kita harus setting bagian bawahnya ini. Maka di atas card. Oke. Di sini. Di bagian equal ini. Kita enter. Sekali. Kemudian coba kita tambahkan margin. Karena di sini ada persoalan margin di sini. Bottom overload katanya. Ini berurusan dengan margin. Oke. Kita buat di sini addinset. Seperti ini. Ini sudah terbiasa. Kita buat pada tutorial saya sebelumnya. Kita atur addinsetnya. Titik unlink. Seperti ini. Kemudian. Dari kiri kita atur. Leftnya. Kita buat 20,0. Kemudian dari kanan. Rightnya. Kita buat 20,0. Kemudian dari atas. Kita buat 5. 5 ya. Oke. Sampai di sini. Kita periksa. Kenapa garis bawah. Oke. Ini biasanya. Kita tambahkan pause. Seperti ini. Oke. Fix. Ya teman-teman. Langsung. Gak ada masalah. Coba saya simpan. File save all. Control S juga. Boleh. Nah. Lihat teman-teman. Di sini. Iconnya pada card widget ini. Sudah berubah menjadi gambar. Kartu ini. Yang sama dengan. Drawer ini ya. Ini sama. Hanya ukurannya yang berbeda. Boleh dilihat seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan card widget yang light ini. Sungguh lebih menarik yang ini ya. Jauh lebih bagus. Selanjutnya kita akan mengubah semua gambar pada card-card ini semua. Sampai ke bawah ini. Akan kita ubah. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Tidak ada bedanya ya teman-teman. Untuk cara cepatnya silahkan kita copy paste aja langsung yang ini. Langsung kita copy paste. Kemudian kita coba kita buat ke militer ini. Card widget untuk militer. Kita buat di sini. Militer. Ah. Ini dia untuk militer. Yang ini. Kita block. Kemudian kita pastikan aja. Oke. Sampai di sini. Ini kita ganti menjadi militer. Gambarnya kita ganti menjadi militer juga. Seperti ini. Nah. Orangkali karena ini awalnya hijau. Coba kita ganti untuk plus color-nya ini. Jangan biru. Kita coba menjadi warna hijau. Nanti kita lihat perbedaannya. Sorry. Jangan hijau ya teman-teman. Di sini green. Kita pilih yang light green accent. Yang seperti ini. Coba saya simpan. Save. All. Kita lihat di sini hasilnya. Oops. Ini dia. Ini di bawah beranda ini sudah ada icon militer ya. Kalau kita klik seperti ini. Warna hijau. Nah. Ada animasi warna hijau. Untuk beranda ini. Kalau saya klik. Di sini animasinya berwarna biru. Di sini warna hijau. Itu perbedaannya ya teman-teman. Nah. Coba untuk beranda. Jika kita klik beranda. Kita arahkan ke file politik.dart. Yang ada di drawer ini. Sorry. Untuk profil ya. Untuk ini coba kita klik profil. Nah. Ada halaman profil yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Sekarang kita atur. Ketika di klik tombol beranda. Atau card beranda. Nanti diarahkan ke profil. Gimana caranya? Kita langsung copy paste aja yang link dari card politik ini. Kita cari yang politik. Nah. Ini dia. Ini langsung kita copy paste. Bagian ini. Ini. On tab ini adalah. Baris program untuk membuat navigasi. Kita klik. Copy. Kemudian coba di bagian on tab ini. Nah. Ini dia. Kita block. Kemudian pastikan saja ya teman-teman. Ini dia. Di sini langsung kita ganti nama filenya. Tidak lagi politik. Tetapi profil. Kita buat profil seperti ini. Oke. Kita simpan. Dari sini. File save all. Atau ctrl S. Coba. Saya klik. Beranda. Nah. Ini dia. Dia sudah masuk ke halaman profil Anda. Nah. Kalau saya klik politik. Masuk ke halaman politik. Jadi gampang aja ya teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman. Untuk mengganti semua gambar pada icon agen ini. Supaya jauh lebih menarik. Seperti contoh yang sudah saya berikan di sini. Oke. Jika video ini teman-teman rasa sangat bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan di share bagi teman-teman yang lain. Dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like video ini. Sampai jumpa. Dan nantikan video-video tutorial terbaru dari saya. Sampai jumpa.